Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang hari ini saya diberikan tugas untuk memberikan materi tentang prinsip-prinsip penjahitan kornea. Sebenarnya pasti semua sudah pernah tahu ya, baik itu yang tahap 2 ataupun yang sudah lewat KBR, pasti sudah pernah membawakan materi tentang prinsip penjahitan kornea. Tapi kadang-kadang kita perlu ulang ya supaya lebih paham dan lebih ingat. Karena kadang-kadang kalau sudah kelamaan lewat KBR-nya itu lupa lagi kadang-kadang. Agak banyak slide-nya, 40 slide. Saya coba membawakannya dengan pelan-pelan karena memang pada beberapa slide banyak gambar dan agak susah untuk dipahami terus terang. Jadi trauma kornea itu termasuk trauma yang sangat sering ya, sekitar 10% dari semua pasien yang datang ke klinik. Jadi kalau kita di laporan IGD itu ada 10 pasien, berarti salah satunya adalah ruptur kornea. Dan kita harus siap sebagai tim jaga mata harus siap menerima ruptur kornea. Bagaimana sih pasien yang datang itu? Biasanya pasiennya adalah pekerja ya. Pekerja, kemudian laki-laki usia produktif, 15-30 tahun. Tapi di satu sisi ada banyak juga anak-anak yang terkena. Biasanya karena permainan ya, atau kecelakaan di rumah tangga. Klasifikasinya kita menggunakan birmiham, eye trauma terminology. Itu kita bagi menjadi yang tertutup dan trauma yang terbuka. Yang terbuka itu dibagi lagi menjadi laserasi dan ruptur. Apa bedanya? Laserasi itu disebabkan benda tajam, bila ruptur itu disebabkan benda tumpul. Laserasi dibagi lagi, ada penetrating. Itu hanya ada luka masuk dan perforating. Ada luka masuk dan luka keluar. Dan apabila ada benda yang tertinggal di dalam mata, ada kategorinya yaitu IOFP. Nah ini klasifikasinya dibagi lagi A, B, C, D, E. Dari injury type ada ruptur, penetrating, IOFP, perforating, dan campuran. Kalau dari grade-nya, A, B, C, D, E juga. Tapi A itu yang paling bagus dari visusnya, dengan yang E itu yang paling jelek, yaitu NLP. Zonanya dibagi berdasarkan luas atau panjang ke belakangnya. Dari zona 1 yang paling depan itu hanya melibatkan cornea. Zona 2 cornea dari limbus sampai 5 mm sklera. Dan zona 3 5 mm sklera ke belakang. Walaupun lukanya hanya di cornea, kita jangan lupa bahwa baik itu laserasi oleh karena benda tajam ataupun rupture karena benda tumpul, bisa menyebabkan kerusakan lain, seperti hifema, katarak, benda asing, bahkan sampai retinal detachment paling belakang. Dan presentasinya hampir sama antara yang tajam dan yang tumpul. Hanya saja kalau yang tajam pasti ada IOFB di sini. Kalau yang tumpul, ya bendanya tidak mungkin masuk ke dalam mata, maka tidak mungkin ada IOFB. Untuk terminologi trauma ini, kita selalu ingat ada istilah popay, yaitu pole to pole of the eyeball. Jadi, walaupun traumanya hanya di cornea, kita periksa sampai ke belakang. Periksanya dengan menggunakan slit lamp. Ada 6 teknik pemeriksaan slit lamp yang sudah kita pernah tahu, tapi mungkin bisa dibaca lagi nanti. Dan semuanya ini harus kita kuasain. Kenapa? Karena kita harus memeriksa cornea itu dengan baik untuk nantinya menentukan apakah ini perlu operasi atau tidak rupture cornea ini. Kemudian kalau perlu operasi, tekniknya yang bagaimana? Nah, ini rupturnya full thickness atau partial thickness. Nah, yang penting kita lihat integritas dari membran desemet. Kita tahu membran desemet itu adalah benteng pertahanan terakhir dari lapisan cornea kita. Jadi, kalau membran desemet itu robek, berarti lukanya full thickness. Kemudian kita lihat ada tidak jejak-jejak ada benda yang pernah masuk ke dalam mata, baik itu mengenai kapsul lensa ataupun merobek iris. Kemudian kalau kita masih ragu ini full thickness atau partial thickness, kita bisa tekan sedikit di kelopak. Kelopak mata atas atau kelopak mata bawah untuk mengidentifikasi apakah lukanya itu yang tipenya yang self-sealing, seperti yang lukanya berbentuk bevel atau agak menyamping, atau yang bocor tapi pelan-pelan. Jadi, seakan-akan sedel testnya negatif, tapi dia merembes. Nah, tadi untuk trauma tumpul. Trauma tumpul jarang menimbulkan laserasi kornea, karena kornea itu jaringan yang kuat. Kecuali kalau ada titik lemah di kornea itu, seperti misalkan pernah riwayat lasik, biasanya flapnya copot atau berkeser. Atau, dan dulu ada namanya radial keratotomy, atau pernah menjalani tindakan LRI, Limbal Redaxing Incision, di mana korneanya mengalami penipisan. Atau pasien ini adalah pasien post-keratoplasty, di mana di graph host junction itu sangat berpotensi untuk terjadinya rupture. Dan orang yang post-PKP itu memiliki resiko 6% selama hidupnya untuk terjadi rupture kornea. Nah, walaupun tidak full thickness, ada juga yang lamellar, yang hanya sebagian lapisannya yang robek. Contohnya apa? Contohnya membran desimetnya robek. Desimet membran tis, atau adanya trauma tumpul menyebabkan trauma di endotel. Kalau yang selera, kita sudah paham benar bahwa yang paling tipis adalah di balik otot, oleh karena itu yang paling sering adalah rupture di balik otot rektus. Sekarang, laceration injuries, atau trauma yang kornea disebabkan oleh luka tajam. Dibagi lagi partial thickness dan full thickness. Ini yang partial thickness. Partial thickness biasanya disebabkan oleh benda inorganik yang sangat tajam, sehingga lukanya itu sangat terlokalisir di satu segmen, tersayat atau tersabet. Atau disebabkan oleh benda organik, di mana bendanya itu tidak cukup keras, sehingga penembusan kekornianya tidak sampai dalam. Manajemennya tentu benda-benda yang tersisa itu harus di-debride demang. Kemudian apakah perlu dijahit atau tidak? Jawabannya adalah dijahit kalau flapnya itu tidak stabil, atau loose, atau mobile, itu perlu dijahit. Atau ada tisu gap yang nantinya akan mempengaruhi proses penyembuhan kornea yang jadi tidak baik. Tapi kalau lukanya partial thickness, kemudian posisinya baik, itu boleh tidak dijahit. Full thickness, sebagian besar harus dijahit. Biasanya pada luka-luka yang besar, lebih dari 2 mm. Kemudian juga anterior chambernya flat. Itu mutlak harus dijahit dan harus cepat. Kurang dari 24 jam itu anterior chamber itu harus direformasi. Kenapa? Untuk menghindari adanya kerusakan pada sel-sel endotel dan lensa. Karena pada saat anterior chamber itu flat, organ-organ yang harusnya dilindungi oleh air itu jadi bersentuhan satu sama lain. Boleh tidak dijahit kalau kasus-kasus tertentu. Misalkan lukanya kecil, kurang dari 2 mm. Atau lukanya, misalkan luka tusuk, terkena peniti, terkena jarum. Yang dia lukanya dapat sealing sendiri atau tertutup sendiri. Dan anterior chambernya masih dalam. Biasanya kita belikan saja antibiotik, akusupresen, atau kita bisa kasih lensa kontak saja, atau cyanocrylate blue dengan lensa kontak. Tergantung kondisi. Prinsip penjahitan dari ruptur kornea atau laserasi kornea itu ada empat. Pertama, untuk menciptakan luka yang kedap. Yang kedap air, tujuannya supaya mencegah hipotoni dan infeksi. Yang kedua, untuk mengembalikan bentuk anatomikal dari kornea itu. Yang ketiga, mengembalikan fungsional dari kornea itu. Baik dari segi kejernihannya, clarity, ataupun sperisitas, kelengkungan, atau kubah dari kornea itu. Yang keempat adalah mencegah komplikasi lanjutan, misalkan cicatrix kornea, atau nantinya glaucoma, atau endophthalmitis. Nah, di sini saya buat seperti piramida, seperti segitiga ya. Karena segitiga yang paling penting adalah yang paling puncak. Kalau puncaknya ini hilang, ya dia tidak berbentuk segitiga lagi. Bentuknya jadi trapezium. Untuk menjadi suatu segitiga, harus ada watertight wound. Jadi lukanya walaubagaimanapun harus kedap. Ada pun keberhasilan-keberhasilan yang lain mengikuti. Makin dapat tujuan yang kedua, tujuan yang ketiga, atau bahkan sampai tujuan yang keempat, maka segitiganya akan lebih besar. Berarti manfaat yang diberikan ke pasien akan semakin besar. Penjahitan kornea kita sudah paham semua menggunakan nilon 10-0 dengan desain jarum yang berbentuk spatula. Kedalamannya bagaimana? Kita masih menganut yang kedalaman 90%. Sebenarnya masih kontroversial kalau dibaca di beberapa literatur. Ada yang mengatakan boleh 100%. Dengan alasan kornea pada saat trauma itu susah untuk dimanipulasi atau dilihat ketebalannya. Dan juga ternyata angka kebocoran dan endothelial cell loss dengan penjahitan 100% juga sama dengan 90%. Tapi kita harus sadar benar bahwa apabila penjahitan itu dilakukan 10%, yang pasti adalah angka endothelmitisnya meningkat saat pengangkatan jahitan, bukan saat penjahitannya. Saat pengangkatan jahitan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, di RSM sendiri kita masih menganut yang 90%. Walaupun itu susah, coba diupayakan penjahitan kornea itu 90% kedalaman. Persiapan bedahnya paling sering kita gunakan bios umum. Kenapa tidak retrobulbar atau peribulbar? Karena dapat meningkatkan tekanan bola mata. Alasan lain kenapa diberikan bios umum adalah biasanya pada bios umum juga diberikan muscle relaxant, yang itu akan merilaskan otot rektus dan akan menghilangkan kontraksi dari otot rektus itu, sehingga intraocular pressure tidak akan meningkat. Kemudian kita pilih spekulum atau blepharostat yang minimal, yang memiliki efek minimal pada penekanan bola matanya. Kalau memang jahitan, jahitan, jaringannya itu sangat keluarnya banyak, prolaps, prolapsnya itu banyak di jaringan bola mata, bisa saja kita pertimbangkan tidak pasang blepharostat, tapi hanya menggunakan traction suture, silap 4-0, di kelopak mata atas dan bawah atau menggunakan sterile strip, sehingga penekanan ke dalam intraocular itu sangat minimal. Ya, ternyata laserasi cornea itu berbeda bentuk, berbeda sifat ya. Di sini ada dua jenis laserasi cornea, pertama radial incisions, yang kiri, yang kanan adalah circumferential incision. Kalau yang radial incision, ini kita analogikan dengan tindakan radial keratotomy, yaitu tindakan untuk menghilangkan myopia zaman dulu, sebelum ada lasik. Jadi cornea sengaja disayat radier gini, dengan itu akan memberikan efek memflatkan cornea, baik di aksis dari incisinya, maupun di 90 derajat dari incisi. Jadi semuanya akan menjadi flat. Nah, sebelah kanan adalah circumferential incision, jadi incisinya paralel atau sejajar dengan limbus. Kita analogikan sebagai incisi pada saat luka ECCE, seperti ini. Nah, sifatnya pada circumferential incision ini adalah dia membuat flat meridian yang paralel dengan incisi. Nah, yang ini. Yang di depannya incisi itu jadi flat. Dan 90 derajatnya justru jadi steep. Dari bentuk lukanya dibagi lagi ada luka yang vertikal, perpendicular, atau yang oblique, atau self, atau bevel. Yang vertikal tentu lebih mudah untuk terbuka. Jadi, lebih mudah bocor, dan tidak mungkin menyatu sendiri, harus dijahit. Dan nanti kalau menemukan luka seperti ini, yang kanan bawah misalkan ada luka vertikal, ada luka bevel, yang pertama kali dijahit adalah luka yang vertikal, karena lebih susah untuk kedap. Pada luka yang bevel, seperti gambar yang bawah, ini bisa saja dia sebenarnya kalau lukanya simple, bisa tertutup sendiri tanpa dijahit. Kenapa bisa menutup sendiri? Karena seperti layaknya saat kita membuat incisi veco, kita membuat luka yang bentuknya bevel, di situ berlaku sebagai katup, yang dinamakan atau yang menemukan Dr. Eisner, namanya Eisner-Volfrull, di mana kekedapan dari suatu katup kornea ini, katup luka kornea ini, adalah sebanding dengan proyeksi dari permukaan incisi ke permukaan anterior dari kornea. Jadi kalau kita lihat di sini, lukanya adalah bevel, di sini ada garis merah adalah permukaan dari incisi. permukaan incisi ini diproyeksikan melalui suatu titik tengah C, dia akan tercermin di permukaan anterior kornea sebagai garis yang warna hijau. Nah, garis hijau ini semakin panjang, maka kekedapan lukanya akan semakin meningkat. Nah, bisa kita bayangkan kalau yang luka yang vertikal, itu pasti yang garis hijaunya nggak ada, karena proyeksinya tidak menghasilkan suatu sudut dengan titik C, jadi dia pasti tidak akan kedap kalau yang luka yang vertikal. Kenapa kita harus identifikasi apakah ini lukanya vertikal atau bevel berkaitan dengan proses penjahitan. Kalau lukanya vertikal, kita tinggal menyamakan bagian anterior dari kornea, yaitu A sama dengan B, kanan-kiri sama, itu kalau lukanya yang vertikal. Tapi kalau lukanya yang bevel, itu kita harus tahu ujung posteriornya atau bibir posteriornya di sebelah mana, karena kita harus menjahit C sama dengan D untuk menghasilkan suatu jaringan luka yang tidak overlapping atau tidak overriding, tidak tupang tidis satu sama lain. Maka segmen posteriornya harus sama. Kemudian tidak jarang kita menemukan ada iris yang terlibat, jaringan iris yang prolapse atau tercabik. Pilihannya ada dua, kita masukkan kembali atau preserving atau kita potong atau exision. Masing-masing mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk yang memasukkan kembali atau preserving, pertimbangannya adalah kita masih bisa melakukan rekonstruksi dari iris di kemudian hari untuk mencegah cahaya yang masuk berlebihan, mencegah pas dan secara kosmetik lebih bagus. Tapi tidak bisa dicegah kalau iris itu sudah tidak normal kita harus eksisi. Misalkan iris itu devitalize kita tidak lihat ada lagi tanda-tanda dia hidup misalkan warnanya keputihan atau pembulu darahnya sudah tidak ada sudah pucat atau meserated misalkan artinya menjadi melunak atau lebur menjadi bubur semakin lamanya terekspos kemudian feathery tercabik-cabik depigmented irisnya berwarna keputihan atau ekspos lebih dari 24 jam itu boleh digunting. Bagaimana cara mengembalikan iris yang prolapse untuk simpelnya kita bisa sapu tapi kalau irisnya membandel terus menerus keluar kita bisa tamponade kita timpa dengan visco yang high viscosity atau di sini ada triknya adalah kita jahit dulu sementara shallow suture sekitar 20% dari stroma kemudian kita sapu iris sudah bagus iris sudah bisa dikondisikan kemudian kita jahit lagi yang 90% setelah iris ada juga luka yang melibatkan lensa nah di sini juga kita dihadapkan dengan dua pilihan apakah lensanya mau sekaligus diangkat saat itu juga atau sekender di lain waktu juga ada pertimbangan untuk yang primary extraction pro-nya atau yang mendukung adalah karena lensa itu kalau dibiarkan akan menimbulkan akan berhamburan ke COA jadi ya sebaiknya sekalian saja dilakukan ekstasi katarak kedua apabila katarak itu dibiarkan nantinya manajemen untuk operasi selanjutnya akan sulit yaitu IOFD dan retinal detachment nah untuk yang kontranya karena pada primary extraction itu kita membutuhkan peralatan yang cukup baik saya kira untuk di IGD dengan mikroskop seperti itu tidak usah dilakukan primary extraction kecuali kalau operasi dilakukan di Kirana boleh kita pertimbangkan primary extraction kemudian operatornya juga berpengalaman dan juga kerugiannya dia bisa meningkatkan peradangan pas ke operasi untuk yang memilih secondary extraction bisa beralasan bahwa saat primary visualisasi jelek jadi kita sangat susah untuk mengangkat kataraknya kemudian tadi peralatannya tidak ada atau nanti kalau dipasang lensa atau IOL akuratannya berkurang karena kondisi sedang tidak optimal kita dalam mengukur atau melakukan biometri pada saat ruptur cornea yang kontra dari secondary extraction tentu saja operasi yang sekaligus itu lebih murah dan lebih nyaman untuk pasien sebenarnya kemudian adanya komplikasi-komplikasi berkaitan lensa yang perlu ditangani cepat dan visusnya jadi lama sembuh kalau operasinya dua kali benang dan jarum yang digunakan kita menggunakan monofilamen baik itu nilon maupun polipropilen kita biasanya menggunakan nilon nilon yang 10-0 tapi ternyata ada pilihan-pilihan misalkan ada pernah lihat nanti di rumah sakit kerja di rumah sakit ada nilon 11-0 ada nilon 9-0 itu ternyata ada kegunaannya kita hanya menggunakan nilon 10-0 karena hanya itu yang tersedia tapi kalau nanti ada nilon 11-0 itu digunakan pada biasanya pada sentral cornea dimana sikatrixnya juga akan lebih minimal dari yang nilon 10-0 kemudian nilon 9-0 yang lebih besar kita gunakan pada limbus untuk sklera dan kunjung tifa kita menggunakan v-kril ini bagian-bagian dari jarum ada eye handle atau head kita memegangnya di 2 per 3 dari ujung tip yang direkomendasikan jarumnya dengan panjang 6 mm 3 per 8 dan diameter dari benangnya adalah 0,15 mm dari macam-macam jarum yang kita tahu ada yang tapered cutting reverse cutting maupun spatula dengan ini diagramnya 3 dimensinya ternyata menghasilkan needle track atau luka yang berbeda di jaringan cornea kita tahu jaringan cornea itu bentuknya lame-lamel oleh karena itu apabila masing-masing dari jarum ini melewati cornea bentuknya kira-kira seperti ini yang paling baik adalah yang spatula karena hanya menghasilkan needle track yang sangat minimal dan penyembuhannya nanti akan menghasilkan scar yang juga sangat minimal dengan catatan posisinya harus benar di sini harus horizontal jangan memasukkan jarum itu oblique karena nanti hasilnya akan lebih parah lagi seperti ini jadi cicatris yang ditimbulkan akan makin hebat kalau dimasukkan oblique untuk penjahitan cornea gaya-gayanya yang kita biasa untuk pelajari adalah pertama zones of adequate compression dan force factors adequate compressions yang simple atau yang paling sederhana adalah di mana di dalam lingkaran dari jahitan itu terjadi kompresi dari jaringan sehingga jaringan itu saling bertemu kita sebut juga dengan tensile strength jadi di apa namanya di dalam di dalam luka kejadian kompresinya yang kedua compression zone juga namanya tapi ini kita lihat dari permukaan anterior jadi kita lihat dari atas luka ternyata dari jahitan-jahitan kita itu membentuk gaya kesamping kanan dan kiri yang berbentuk segitiga yang istilahnya adalah force triangles misalkan jahitan kita baiknya adalah suatu B B ini akan menghasilkan setengah B ke kanan setengah B ke kiri gaya lain atau gaya tekan penempatan jahitan ini harus overlap satu sama lain atau saling menyentuh ujungnya seperti ini apabila tidak saling menyentuh ada gap dimana lukanya itu dibatkan dengan A A itu lebih besar dari B maka akan terjadi kebocoran disini karena ada luka yang tidak masuk dari zone of compression disini akan terjadi kebocoran dengan luka yang sama apabila kita kita lebarkan atau kita panjangkan bite jahitan kita bisa tertutup dengan jumlah yang minimal disini kita pakai 4 jahitan bite nya kita panjangkan bisa menutup dengan 3 jahitan kemudian ada namanya force factors kita tahu gaya itu kalau dipecah pasti ada 3 faktor X Y dan Z disini A B dan C jadi gaya yang terbaik jahitan itu kita harus perpendicular atau tegak lurus dengan bibir luka supaya nanti kan gaya itu dipecah jadi A B dan C kalau tegak lurus A dan B ini bergabung menjadi suatu gaya yang menekan jaringan untuk mendekat satu sama lain sehingga lebih efektif akan tetapi kalau berbentuk sudut jahitan kita berbentuk sudut terhadap tepi atau bibir luka ada gaya faktor B ini akan menyebabkan jaringan itu bergeser akan menggeser jaringan seperti ini gambarnya sebelah kanan kita jahitnya miring jaringannya akan bergeser untuk menyeimbangkan vektor nah ini di satu sisi tidak bagus tapi di kasus lain bisa kita manfaatkan contohnya nanti untuk menjahitan luka yang berbentuk huruf V ini kita bisa manfaatkan gaya ini untuk keuntungan kita nah ini krisip penjahitan yang lain jadi kita tahu bahwa dengan penempatan jahitan akan membuat cornea itu menjadi flat sedangkan kita butuh cornea yang berbentuk kubah jadi bagaimana kita merekaya kubah itu caranya adalah flat nya untuk yang perifer kita buat jahitan yang panjang supaya efek flattening nya besar untuk yang bagian sentral tidak usah terlalu panjang jadi ada efek flat nya juga tapi efek flat nya lebih kecil dari yang perifer dengan demikian bentuknya akan sedikit menyerupai kubah nah disini di bagian sentral biasanya kita pasang jahitan atau bite jahitan itu yang lebih pendek dan jaraknya lebih jarang-jarang spacing suture length decrease spacing nya increase disini gunanya untuk lebih membuat efek flattening yang sangat minimal dibandingkan efek flattening yang di perifer bagi contoh ini ada luka besar melibatkan limbus to limbus melewati sentral cornea ini kita jahit pertama tentu di limbus nomor satu ini urutan pengerjaannya nomor dua disini kemudian nomor tiga nomor empat nomor lima nomor enam nomor tujuh nomor 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 pengerjaannya seperti itu dan makin ke sentral makin kecil dan kita perlu perhatikan disini di tengahnya tidak ada jahitan di visual axis itu kalau bisa jangan dijahit karena akan menimbulkan cicatrix kemudian bagaimana kalau lukanya cornea dengan kombinasi dengan sklera misalkan cornea limbus yang pertama dijahit adalah limbus nomor dua bagian cornea dulu nomor tiga baru bagian sklera kenapa karena bagian sklera biasanya masih ditamponade oleh konjung tifa jadi kita bisa abaikan dulu nanti belakangan kita jahit nah ini gambar live-nya yang jahitan yang sangat bagus di perifer itu panjang di sentral pendek dan jarang-jarang dan juga bagian sentralnya itu tidak dijahit visual axis-nya kosong tadi luka yang besar kita perlu membangun kubahnya sekarang bagaimana bila lukanya yang pendek atau yang perifer dimana kita tidak perlu memikirkan masalah keubah-keubahan yang penting tertutup luka ini bagaimana kita menjahitnya nah ini percis seperti menutup jahitan ECCE ini prinsipnya adalah divide at 50% rule jadi nomor 1 adalah kita bagi 2 itu jahitan eh bagi 2 luka di tengah kita pasang nomor 1 kemudian 25% kita pasang nomor 2 kemudian kita pasang nomor 3 ini kan persis seperti jahitan ECCE kan langkah-langkahnya nah kalau jahitan kita andaikan bite itu 1 mili maka gaya ke kanan adalah setengah ke kiri adalah setengah kalau di total jarak-jaraknya adalah ini 1 ini 1 ini setengah sampai 1 disini kan misalkan kornea yang masih intak sebelah kanan dan kirinya jadi kurang lebih ada 4 milimeter 4 milimeter luka kita bisa jahit dengan 3 jahitan dengan catatan bite-nya masing-masing 1 milimeter nah dengan pemahaman seperti ini kita bisa mendesain berapa kita mau pasang jahitan dan letaknya dimana yang mana duluan yang mau kita pasang karena kita tahu pertama kita tahu panjang luka kita tahu length of the future bites kita biasanya itu 1-2 milimeter panjang tapi tiap orang kadang-kadang berbeda ada yang 1,5 kalau bisa seragam jadi kita bisa hitungnya dengan baik kemudian spacing-nya bagaimana dan tension sutus-nya bagaimana memang kalau tension sutus-nya kita kencengin kita lebih butuh sedikit jahitan misalkan pada ruptur ini dengan 2 jahitan cukup kalau tension-nya kita kencangkan dengan sangat kencang tapi masalahnya nantinya akan menimbulkan setri jadi itu kurang baik juga yang bagus adalah tension-nya pas tidak terlalu kencang dan tidak longgar langkah-langkahnya ini kurang lebih dari buku AAO saya ambil kalau ada vitreous prolapse kita potong gunting dulu vitrectomy kemudian kalau ada iris kita de-epitalisasi dulu de-epitalisasi luka semua kemudian kita sapu irisnya kita berikan visco bisa dari second port atau dari bibir lukanya kita masukkan visco disini sapunya bentuknya gayanya seperti ini disapu kemudian kita jahit dulu di bagian yang ada surgical landmarknya antara lain di limbus atau di sudut sudut-sudut luka atau apabila ada pigment yang terputus pigment lainnya itu bisa kita jadikan patokan kemudian untuk sklera sklera itu kita jahit dengan prinsip steed as you go dan zippered closure jadi kalau yang gambar atas ini namanya steed as you go jadi kita sambil jalan kita peritomi kita buka kita jahit lagi jangan di peritomi sekaligus kalau yang gambar bawah ini namanya tekniknya zippered closure jadi kita jahit sklera asisten menekan jahit uvea yang prolapse jadi seperti mengancing resleting agak ditekan kemudian maju atas tarik atas contoh lagi ada luka berbentuk petir yang mana duluan yang harus kita jahit kita jahit nomor 1 dulu tentu di daerah sudut-sudut luka nomor 2 kemudian nomor 3 4 5 6 7 nah disini dilihat 8 9 10 yang pertama adalah nomor 8 karena kita ngincer yang divide at 50% rule kita bagi dulu bagi 2 nomor 1 dan 2 berdasarkan prinsip surgical landmark first jadi kita jahit sudut dulu kemudian masing-masing jahitannya perpendicular dengan laceration jadi kalau lukanya begini jahitannya arah sudutnya begini kalau lukanya miring lagi kita jahitannya ikut miring pokoknya perpendicular kemudian bitesnya itu kanan dan kiri sama ini kita lihat tanah yang hijau kanan tanah yang hijau lagi kiri sama perbandingannya 1 banding 1 jadi kecuali kalau lukanya yang bevel itu bisa berbeda kalau dilihat dari atas samanya kalau dilihat dari bawah kalau korneanya edem jahitan harus lebih panjang sampai mencakup dari kornea yang sehat untuk teknik penjahitannya ada yang one hand teknik ada yang two handed teknik prinsipnya kita minimal touch dari bibir luka itu kornea karena di korneanya kan sudah semakin sering dipegang itu semakin edem dan hancur bibir luka jadi minimal mungkin kita pegang walaupun kita mau pakai two hand teknik jangan terlalu menggraps nya itu jangan terlalu kasar gentle aja kita sih memakainya yang two handed teknik untuk kasus-kasus trauma kornea sebagian besar one handed teknik itu dipakai dengan cara ini kita grasp itu di bagian limbusnya kemudian tanpa memegang-megang bibir luka langsung tempatkan atau sematkan jahitan ke situ ya biasanya pada jahitan-jahitan di mana di kornea yang bagian sentral jadi kita meminimalisir memegang jaringan kemudian juga harus menggunakan jarum yang panjang dan biasanya COA-nya masih agak terbentuk nah itu kita bisa pakai one handed tapi untuk luka kornea yang lebar itu di mana COA sudah flat itu gak bisa pakai one handed harus two handed teknik dan lagi kita kan maunya 90% jadi kalau one handed kita gak bisa prediksi ini 90% atau berapa kalau two handed kita bisa seperti ini kita buka bibir lukanya kita lihat 90% kemudian kita dunggam luka yang sampingnya lagi kita puntir sedikit 90% yang dimana kita masukkan jarum perbedaan interrupted dan running suture jadi kita pakai untuk rupture connect biasanya kita pakai interrupted karena dia lebih fleksibel baik dari panjangnya tensionnya jumlahnya bisa kita sesuaikan dan kita bisa selective suture removal jadi kita copotnya bisa satu-satu gak harus sekaligus ya kekurangannya memang lebih capek dan lebih lama kenapa karena kalau continuous itu kita masuk jarum masuk jarum masuk jarum simpulnya sekali di akhir tapi kalau interrupted masuk jarum simpul tiga kali masuk jarum simpul tiga kali jadi frekuensi untuk menyimpul itu juga akan lebih sering untuk yang running distribusinya akan sama nantinya seperti mengikat tali sepatu jadi gak akan ada yang lebih kencang dari yang lain dia lebih cepat lebih efektif tapi kekurangannya ada efek flattening dari continuous suture kemudian di sini di gambar kiri atas ada efek dari jahitannya itu akan bergeser tissue shift bisa diterapkan running suture ini pada luka yang regular very fair panjang dan parala dengan limbus seperti ini gambar E ini bisa dilakukan running suture kalau gambar lukanya rupturnya tidak beraturan seperti gambar F itu pakai interrupted suture luka yang membentuk V bagaimana prinsipnya kita arahkan pertama kita jahit puncaknya puncaknya dulu apexnya kita jahit pertemukan dengan baik kemudian tadi memanfaatkan vektor torque itu kalau jahit itu interrupted kita bisa arahkan ke arah puncak jadi nanti jahitan itu atau jaringan itu akan terdorong atau mengarah ke arah puncak luka jadi meningkatkan kekedapan dari luka atau bila apexnya itu terlalu kecil atau tipis terlalu fragile kita bisa tempatkan menyebrang seperti ini sebenarnya ada teknik khusus untuk menjahit luka yang berbentuk bintang atau X ini teknik yang klasik kita jahit dalam awal mulanya dari dalam puter puter kemudian disimpul jahitannya simpulnya otomatis ada di dalam karena kita mulainya dari dalam luka kemudian metode Esner itu juga kurang lebih sama tapi dia tidak mulai dari dalam luka tapi dari luar luka tapi lukanya itu dilakukan grooving dulu sekitar 50% disini grooving 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 tujuannya supaya nanti simpulnya itu masuk ke dalam kornea jadi tidak menibulkan iritasi ada lagi teknik Ekins ini seperti bintang jahitannya seperti bintang keunggulannya pasti cepat dan juga lebih indah dilihat lebih bagus tapi kekurangannya secara teknik lebih sulit kemudian kita perlu berkali-kali memegang apexnya atau puncaknya kemudian karena ini jenisnya continuous sekali diputus itu putus semua jadi tidak bisa pilih-pilih dalam pengangkatan jahitannya nah sesudah menjahit tentu simpul harus dimasukkan bagaimana tips memasukkan simpul pertama gunting knotnya ini atau kumisnya ini jangan terlalu panjang ini kan terlalu panjang jadi susah untuk dibenamkan shorten the text kumisnya dipendekin kemudian knotnya harus kecil oleh karena itu sudah tepat kita menggunakan slip knot dengan formasi jahit simpulnya itu 1-1-1 ada juga kan yang 3-1-1 itu simpulnya atau knotnya nantinya akan lebih besar dan lebih susah untuk dibarit atau dibenamkan kemudian dibenamkan jauh dari visual axis kalau di sini lukanya berarti dibarit ke arah limbus kemudian kemudian kalau kita mau lebih bagus lagi kita cek kubah atau spherical cornea dengan intraoperative keratoscopy dengan malunikeratoscopy flearing ring atau safety pin flearing ring itu yang untuk keratoplasty yang untuk dicincin pada saat keratoplasty mengangkat jahitan itu pada saat 6 minggu 6 minggu rata-rata biasanya pada anak-anak lebih cepat biasanya anak-anak itu penyembuhan lukanya lebih cepat jadi dia jahitannya akan lebih mudah lus pada dewasa bisa sampai 2 bulan sampai 6 bulan pengangkatan jahitan yang terlalu cepat akan menimbulkan bukannya bocor pengangkatan jahitan yang terlalu lambat scaringnya akan bertambah sebaiknya dalam pengangkatan jahitan kita stepwise approach jadi tidak sekaligus di bagian biasanya kita copot dulu bagian apexnya baru yang sisa-sisanya jangan lupa untuk mengaplikasikan povidan iodine pada konjunktiva karena ada risiko tadi endophthalmitris ini slide terakhir mungkin kita belajar dari kasus orang lain kasus yang atas ini jahitannya sulit ya bintang dan sudut bersudut banyak sekali dia menggunakan jahitan interrupted 16 jahitan yang sangat ditempatkan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan bagian sudut juga semuanya dijahit dengan jahitan interrupted yang mengarah untuk menutup sudut itu alignment dari apexnya bagus akibatnya adalah cicatrix yang ditinggalkan juga minimal walaupun lukanya sulit sebaliknya yang bawah lukanya sebenarnya simple tapi penjahitannya random tidak beraturan kemudian juga terlalu ketat sehingga lukanya overriding dan menimbulkan disini cicatrix yang sangat berat pelajarannya adalah tadi dari piramida tujuan operasi itu yang piramida kalau kita bisa mencapai empat-empatnya dari target itu pertama menutup luka tapi tidak hanya asal menutup tapi juga mengembalikan anatomi mengembalikan fungsi dan mencegah komplikasi kita bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk pasien seperti gambar yang atas terima kasih mohon izin dokter untuk bantu mempecahkan pertanyaan di chat zoom dari dokter Firda assalamualaikum dok izin pertanyaan dokter pada pasien ruptur cornea apakah zone of compression sering sulit tercapai dok karena seringkali baik jahitan sudah panjang namun masih bocor sehingga ditambah jahitan jadi lebih rapat-rapat yang kedua pada pasien ruptur cornea dengan ruptur kapsul anterior lensa sejauh apakah jika di IGD dapat dilakukan ekstraksi lensa apakah irigasi aspirasi sejauh yang dapat divisualisasi di COA saja terima kasih terima kasih dokter Firda zone of adequate compression memang mudah untuk mudah untuk dibicarakan tapi susah diterapkan tadi gambarnya eh bukan ini oh ini ya kita ngomong zone of adequate compression dengan asumsi kita tensionnya sudah benar dulu Firda jadi kalau tensionnya kurang ya zone of adequate compression itu tidak akan terjadi atau bahkan tidak tidak sesuai teori kalau byte kita satu kan harusnya dia menghasilkan setengah ke kanan setengah ke kiri ya kalau tension kita kita kencengin banget itu bisa lebih dari setengah ke kanan bisa satu ke kanan satu ke kiri tapi resikonya ada seterie dan kalau tension kita kurang itu nggak sampai setengah ke kanan mungkin hanya seperempat ke kanan seperempat ke kiri jadi mungkin kemungkinan besar sih itu tensionnya kurang tension memang perlu dilatih sih itu memang perlu wet berkali-kali untuk tahu kapan tension jahitan kita pas atau kurang kalau lebih sih gampang ada seterie kita bisa tahu ada seterie ada flattening dari cornea tapi kurang bisa ada gap sih tapi kadang-kadang nggak ada gap juga tapi ternyata tensionnya masih kurang misalkan saat penjahitan nggak longgar tapi satu hari kok longgar itu kan berarti kemungkinan tensionnya belum pas di awal atau tadi zone of advocate compressionnya nggak teratur nggak regular kanan-kiri nggak sama jadi dia saling meniadakan justru saling menarik dan akhirnya saling meniadakan gayanya kalau pas dia jaraknya pas dan reguler asal dia overlap insya Allah luka itu sih bisa kedap tapi itu memang butuh jam terbang white lab yang panjang pertanyaan kedua tadi masalian saya ya berhubung mikroskop kita tidak memadai di IGD kita hanya mengambil yang di COA aja karena kalau kita mau masuk ke dalam kapsul kita mau simco kita mau kita masukkan in the bag mau kita masuk ke kapsul lensa itu robekan di kapsul anterior itu kita harus buat CC dulu nggak bisa dalam keadaan robek itu kita masukin simco itu nggak bisa karena nanti justru akan robek ke ekuator dari lensa itu seperti Argentinan flag tapi kalau sudah dibuat CC dia tepinya akan lebih kokoh kita lakukan manipulasi sampai ke bawah ke dalam in the bag itu tidak masalah masalahnya masalah lainnya adalah satu mikroskop kedua mungkin untuk membuat CC dalam keadaan cornea edem apalagi ada rapturnya ada perdarahan itu tidak mudah jadi memang sebaiknya yang diambil yang sebisa aja yang sebisanya yang sebanyak mungkin sisanya nanti dibuat secondary extraction baik terima kasih dokter ada satu pertanyaan lagi dari dokter wisnu assalamualaikum dok mohon izin bertanya terkait dengan penanganan iris prolapse yang membandel tadi dikatakan untuk dijahit 20% terlebih dahulu kemudian 90% sisanya bagaimana jika kondisi cornea yang sudah seperti bubur dok sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penjahitan parsial terima kasih dokter kadang-kadang luka itu berbeda-beda tergantung jam kedatangan makin lama dia misalkan sudah satu setengah hari itu lukanya edemnya makin berat makin rapuh kornianya triknya adalah buat jahitan panjang jadi kita lewatin luka yang menjadi bubur itu sampai ke daerah kornia yang masih sehat memang baitnya akan bisa panjang banget bisa sampai 2-2,5 mili itu bait bisa juga untuk yang tidak hanya untuk jahitan yang 20% yang 90% juga nantinya harus seperti itu prinsipnya untuk jaringan kornia yang sudah menjadi bubur itu tidak layak lagi untuk kita jadikan pegangan untuk jahitan kita karena pasti dia akan cheese wiring dia akan menyayat dari jaringan kornia itu jadi kita harus kan gak mungkin tapi kornia itu kan gak mungkin jadi bubur semuanya pasti ada jaringan sehat yang jauh dari lokasi bibir luka nah jaringan sehat itulah yang kita jadikan pegangan atau anchoring dari jahitan kita memang baitnya akan lebih panjang terima kasih dokter izin dok dilanjutkan pertanyaannya dok ada ada 2 pertanyaan lagi dokter oke yang pertama dari dokter tasya izin bertanya dok untuk luka berbentuk V-shape tadi pada gambar B dikatakan apabila apexnya rapuh maka bisa dilakukan jahitan yang menyebrang apakah itu hanya sementara untuk menjadi anchor atau menjadi jahitan tetap dok apabila menjadi sutur permanen maka artinya apex terjepit diantara jalur masuk dan keluar jahitan mohon pencerahannya dokter terima kasih oke ya oke jadi ya gak apa-apa memang untuk terjepit apexnya kan dia gak akan bisa ter-dislokasi lagi tapi kita lihat juga ini bisa menjadi jahitan ini bisa menjadi jahitan permanen atau jahitan sementara tergantung ya prinsipnya kan apex ini kita kita dekatkan kita gaya nya kita arahkan ke sudutnya ya supaya tidak bocor karena yang paling sering terjadi bocor kan di sudutnya ini di puncaknya ini nah kita bisa pasang dulu begini kemudian kita pasang di di kanan kirinya jahitan seperti yang point A yang interrupted yang mengarah ke apex nah kalau kita lihat apexnya melipat berarti ini kita gunting lagi kita jahit apex yang baru dengan posisi yang setelah tadi semua gaya mengarah ke apex tapi kalau kita lihat apexnya yang tidak melipat atau tidak posisinya sudah bagus dipertahankan aja begitu ya kita semua jahit ada feedback balik ya umpan balik dari cornea yang kita kita jahit kalau ya kalau kurang baik ya kita jangan ragu-ragu kita ganti jahitan ya atau bisa aja di apex ini kita jahit nggak hanya satu ya bisa sampai dua disini satu ini kemudian atasnya lagi ya nggak masalah karena kalau kita mau jahit dengan teknik yang seperti A ini misalkan apexnya terlalu kecil ya nantinya justru jarum itu malah akan menyayat dan membuat lukanya itu lebih compang-camping jadi kita agak jahit aja parah seperti ini melintang seperti ini ya terima kasih dok ada satu pertanyaan dari dokter dokter assalamualaikum dokter terima kasih atas presentasinya izin bertanya dok mohon advice untuk jenis luka yang berbentuk oval hampir 90% bagian full thickness dengan diameternya kurang dari 2 mm dengan bagian yang hampir lepas serta letak di visual axis saya pernah mendapat kasus serupa dengan dengan kornea yang edematos sehingga kesulitan saat mencah itu jadi tadi lukanya berbentuk oval hampir 90% full thickness dengan diameter kurang dari 2 mm dokter dan letaknya dekat dan letaknya di dekat visual axis mohon izin dok masih termute mohon maaf dok ya kalau oval ini bunga berapa diameternya berapa kalau oval kan mirip-mirip seperti lingkaran ya jadi seperti jahitan keratoplasty ya kita buat radier mau dibuat radier tapi karena dia kayak udah mau copot gitu dok dan karena diameternya sangat kecil jadi saya takut makin korneanya makin terkelopek gitu loh dok ya kalau diameter kecilnya ya tadi jalan keluar kita melintang begini kayak model yang yang buka V ini ya tapi kita bentuk jahitannya bentuk X aja jadi bentuk oval itu kita tiban pakai X aja melintang baik dokter kalau cukup besar kita pakai radier ya ya baik terima kasih dok baik dokter untuk pertanyaan dokter udah ya oke baik terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif pertanyaan untuk Rino yang sudah memandu acara saya tutup kuliah IGD suari hari ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih banyak dokter dokter selamat menikmati